Itu dalam waktu 3 bulan doang Jadi bener-bener ngebut terus gitu Aku pun ada kayak ulangan harian Dan juga ada ulangan tengah semester Sama mungkin ujian akhir semester gitu Bener banget sih, bener banget Studian kolek tuh bener-bener ngaruh banget Ini maksudnya apa? Ini verben apa? Oh ini Bener banget Halo teman-teman semuanya Kembali lagi bersama saya Rio Hilmawan Bagas Triasoro Di channel Rio Bagas Oke, jadi ada yang baru nih Di channel kita Kali ini, yaitu kita mau bahas Yang namanya studian porberaitung Nah salah satu langkah yang penting itu Yaitu studian kolek ya teman-teman Jadi teman-teman yang mau kuliah S1 di Jerman Kalian harus melalui proses studian kolek dulu Mungkin bisa dibilang kayak sekolah penyetaraan Penyetaraan gitu selama Ada yang satu semester dan juga ada yang dua semester Dan aku mau mencoba Membagi informasi kepada teman-teman semua Biar kalian harapannya lebih siap dan lebih tahu Bagaimana sih dinamikanya di studian kolek Bagaimana sih cerita-cerita di studian kolek Dan juga bagaimana sih Biar kita tuh bisa lulus studian kolek gitu Nah untuk pemateri yang pertama kali ini Saya langsung hadirkan lulusan Studian kolek Kaiser Slautern Jadi ini tuh studian kolek yang spesial juga Salah satunya yaitu karena Hanya berlangsung selama satu semester doang Studian koleknya gitu Jadi amat sangat spesial Mungkin sebelum masuk kita Membahas semakin dalam Mungkin perkenalan dulu nih Silahkan, silahkan Boleh nih, boleh nih Halo semuanya Kenalin Nama gue Alessandro Michael Ryan Nah gue nih biasanya dipanggil Ryan Gue sekarang udah lulus studian kolek Kaiser Slautern Terus gue sekarang kuliah semester 2 di HTW Berlin Nah dulu waktu studian kolek tuh Gue ngambil tech course Tech course, oke Nah soalnya kan aku tadi udah bilang sedikit ya Kalau mbak gue di studian kolek yang satu ini tuh Hanya berlangsung selama satu semester Nah sebenernya sih Kalau waktu normalnya sendiri itu Berkisar berapa bulan nih kayaknya Kalau studian kolek disini Kaisar Sebenernya kalau untuk studian kolek pada normalnya tuh kan Kisarannya satu tahun kan Berarti dua semester Nah kebetulan di Kaiser Slautan sendiri nih Untuk lulus tuh Cuman satu semester doang Which is itu cuman sekitar tiga bulanan doang Buat lulus Oke Gila ini cepet banget gitu ya Soalnya gimana ya Aku pun kadang agak heran sendiri ya Oh studian kolek yang satu ini tuh bisa cepet banget gitu Di samping apa ya Apakah ada pemadatan materi atau bagaimana Aku pun belum ngerti gitu Makanya kita hadirkan pembahasan yang satu ini Nah terus Sebenernya apa aja nih Yang dipelajari gitu Di studian kolek Kaisar Slautan ini terlebih Yang mungkin Dari Teknik kurs Ataupun yang Witshop kurs Oke kebetulan aku kan dari Tekkurs kan Kalau aku dari Tekkurs tuh Ada lima pelajaran Jadi yang pertama kan ada Elektro Elektro Terus ada mekanik Terus kemudian ada Informatik Ada Matematik Sama yang satunya lagi itu Ada Deutsch Nah Kebetulan kalau misalnya Di Kaisar Slautan sendiri nih Ada penggabungan nilai gitu Jadi maksudnya Penggabungan nilai sendiri tuh Jadi Nilai ujian dari Matematik Sama informatik itu Bakal digabung jadi satu nilai Jadi misalnya nih Kalian ujian Matematik Terus Matematik kalian gak lulus Dapat 5 Nah Sedangkan kalian ujian informatik Dapat 1 Itu kan nilainya Nanti bakal digabung Dirata-ratain kan Berarti kalian masih bisa lulus gitu Nah Matematik kan Digabung sama informatik Sedangkan Elektronik Elektro bakal digabung sama Mekanik Gitu Oke 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 Tapi kok aku Lihat agak sedikit beda ya Sama Studian kolek yang di aku ini Yang di kukur gitu Dimana kalau misalnya disini Itu yang teknik itu Belajarnya ada Chemie Sama Ada Fisik juga Jadi kayak Masih Kayak bener-bener Kayak kita di Indo gitu loh Kayak Yang IPA Itu Belajarnya ya Rumpuhnya IPA gitu Dan yang Wkurs ya Belajarnya ya Kayak IPS Gitu Tapi kok ini beda gitu Bener sih Setauku tuh Intinya Kaiserslautern tuh Agak beda gitu Jadi kalau kebanyakan Studian kolek gitu Kan kita dapat Chemie gitu kan Buat Jurusan tekursnya Nah tapi kalau Kaiserslautern tuh Gak dapat Chemie tapi Dapatnya Informatik gitu Nah tapi Terlebih Kalau misal Dalam Pembahasan materi nih Misal dalam Pembelajaran itu Apakah Karena dengan Waktu yang Sangat singkat ini tuh Kayak tergesa-gesa Banget gitu loh Kayak Semuanya tuh Kejar target Gitu-gitu Oh Kalau untuk Materinya Iya banget sih Maksudnya Bisa Tiap Tiap pertemuan tuh Kayak bisa harus Harus selesaikan Satu bab gitu Jadi emang materinya Dikejar banget Karena kan Kebetulan kita juga Cuma 3 bulan doang Nggak buat lulus kan Makanya Bener-bener materinya Dipadatin Bahkan kita tuh Kita tuh harus Nelesain Sekitar 8 bab mungkin Lebih Atau lebih gitu Itu dalam waktu 3 bulan doang Jadi bener-bener Ngebut terus gitu Iya tapi Aku tuh agak Mikirnya gini nih Oke Kita menang Dalam hal waktu nih Kita lebih cepat gitu Lulusnya gitu Tapi dalam Tanda kutip nih Apakah Si siswa itu Bener-bener Siap gitu loh Untuk melanjutkan Ke jenjang yang Lebih tinggi Yang terlebih Dalam hal ini tuh Mau di uni Ataupun di Kauksule Tapi Kalau menurut Pandangan dirimu sendiri Ini Kayaknya Gimana gitu Menurut Karena kita belajarnya Juga cepat-cepat gitu kan Kebanyakan tuh Anak-anak Yang maksudnya Orang-orang yang aku kenal tuh Mereka tuh Lebih mempersiapkan diri Untuk FSP langsung gitu FSP tuh Ujian akhirnya langsung gitu Jadi kayak Materi Yaudah Yang penting Karena di Kaiserslautern ini kan Gak ada kayak Klausur-klausur gitu kan Gak ada yang Kayak ujian harian Ujian hariannya kan Gak ada kan Bener-bener langsung Ujian terakhirnya Ujian akhirnya Jadi mereka langsung Mempersiapkan aja Di situ Cuman kalau untuk Maksudnya kalau untuk Kesiapannya di uni Juga kalau menurutku Kurang juga sih Karena mungkin Kecepatan juga kan Apalagi Waktunya cuma Tiga bulan gitu Kayak susah banget Penyesuaiannya juga kan Kayak Dari omongan guru Apalagi kalau misalnya Kalau di studian kolej Kan guru ngajar Masih enak gitu kan Masih pelan-pelan Sedangkan kalau misalnya Di uni kan Lebih cepat Gitu Karena udah nganggap semuanya Semuanya udah bisa Bahasa Germany Makanya itu Cukup susah sih Kalau menurutku sih Iya Iya soalnya pun Gimana ya Baik aku yang Di sini kan memang Seperti layaknya Studian kolej biasanya Gitu Dan Kayak Aku pun ada kayak Ulangan harian Dan juga ada Ulangan tengah semester Sama mungkin Ujian akhir semester Gitu Jadi kayak memang Bener-bener Sebagai mana Kayak SMA Gitu lah ya Istilahnya gitu Tapi bisa dibilang Kalau di Kaiser Slauterni itu Banyakan siswa Hanya berorientasi Pada nilai Gitu Iya Bener sih Bener sih Karena kita juga Gak ada yang Kayak Kontrole gitu loh Gak ada Bener-bener Langsung ujian akhir Gitu Oke Makanya Aku pun Dulu Pas mau ngambil KMP Di KL pun Agak mikir gitu Soalnya Ya Banyak orang yang bilang Kuliah di Jerman Itu Lumayan susah Gitu ya Sedangkan Kalau persiapan kita Untuk itu Kurang matang Yang terlebih Dalam hal ini Itu studian kole Otomatis kayak Kita bakal kaget Ya aku ngerti Semua itu tergantung Orangnya masing-masing Dengan Kecerdasannya Masing-masing Kerakinannya Masing-masing Tapi Salah satu faktornya Kan ya Bagaimana Pembelajarannya Di studian kole Bener banget sih Bener banget Studian kole Bener-bener Ngaruh banget Bener-bener Ngaruh banget Apalagi Kalau misalnya Kalau kita udah Kebiasaan gitu kan Sama Maksudnya Sama logat-logatnya Orang sini Sejak studian kole Itu bakal Ngebantu banget sih Ngebantu banget bakal di Ngebantu banget Waktu uni Iya bener Soalnya kan ya Mungkin kita agak Ngerasa gak sih Di minggu pertama Itu tuh Kayak bener-bener Apa ya Mungkin kita udah belajar nih Di Indonesia Belajar bahasa Jerman gitu Tapi pas ketika disini tuh Kayak bener-bener Ah ini dosen Bilang Apa ini Ini kayak Kita tuh loadingnya tuh Bener-bener Wah perlu Extra fokus banget gitu Kita gak bisa kayak Nyambi Misal guru lagi jelasin nih Terus kita sambil nulis Kayak gini Kayak gini Itu kayaknya Agak susah banget gak sih Itu bener-bener Bener Kita harus fokus Kita bener-bener Ini mah Ini maksudnya apa Ini Ini vergun apa Ini Kayak bener-bener Kayak di pikiran tuh Bertaprakan banget Itu gak sih Iya Susah Susahnya tuh karena Sebenernya kalau untuk materi Ya pribadi Kalau menurutku Untuk materi tuh Gak terlalu susah sebenernya Kayak materinya Ya materi SMA aja Cuman sebenernya Yang kesusahannya tuh Bahasanya Bahasanya tuh Bener-bener kayak Beda banget kan Jadi kita Kita tuh kadang Kayak sebenernya udah paham Cuman bahasanya beda Nah satu lagi nih Caranya dia Kita tuh kadang kan Harus dipaksa Untuk ngikutin Cara dari gurunya kan Sedangkan Kalau kita di Indonesia Kebanyakan Kalau belajar tuh Lebih Ke cara-cara yang singkat Jadi kita dikasih rumus Yang jadi gitu kan Nah kalau disini tuh Beda banget Bener-bener Dan sampai Faktanya Memang kalau disini Itu bener-bener Kitab Street per street Itu tuh Bener-bener Dinilai gitu Jadi mungkin kita tuh Di Indonesia Lebih terbiasa Untuk menemukan Hasil akhirnya tuh Berapa gitu Sedangkan kalau disini Kita tuh bener-bener Langkah per langkahnya tuh Harus bener-bener Untuk Dan harus ditulis Jadi Kayak agak Gimana gitu Bener banget sih Bener banget Bahkan Hasil akhir salah tuh Itu kadang Masih gak apa-apa gitu Masih ada toleransinya Daripada Caranya salah gitu Nah bener-bener Dan terus Juga tadi kan Udah dibilang juga ya Bahwasannya Kalau misal Tentang Materik itu kan Kita Sebenernya Udah paham nih Kalau dalam bahasa Indonesia Itu kayak gini Cuma Dalam Bahasa Jermanya Itu lain gitu Jadi kayak Aku tuh kadang Ngerasa ya Kalau misal Guru Awal materi Ngerangin Aku tuh yang memang Harus Kayak istilahnya Ini apa sih maksudnya Ini materi apa gitu Ketika Guru udah ngasih Bicep Udah ngasih contoh Oh ini Bener banget Bener banget Dan baru Kita akhirnya Oh ini kayak gini Kayak gini Kayak gini Bener banget Jadi kebanyakan Kayak Pas dikasih contoh Baru kita tuh ngerti Tapi waktu dijelasin Kita kayak Aduh iya apaan ya Susah banget Bener bener Ya apalagi ya Kalau aku kan di ekonomi Dengan materi BWL VWL Mungkin ekonomi Makros Sama ekonomi Mikro Dan ini tuh Full of Deutsch Jadi kayak istilahnya Ini materi Apa ya Dalam ekonomi Misal With sharp Christ love Perputaran ekonomi Kayak gitu Ini apa Kalau di Indonesia Oh Berarti misal Kayak gini Kayak gini Kayak gini Nah aku baru ngerti Gitu Oh Jadi Memang Kita perlu Pembiasaan banget sih Dengan adanya studi yang Polik Padahal kadang kita kayak Udah pernah belajar nih Tapi kayak Gara-gara bahasa Jerman Jadi Susah gitu Iya betul Tapi Dari beberapa Orang yang Cerita sama aku sih Yang memang Kita Yang dari Indonesia Dalam Hitungan Atau Ilmu eksak Mungkin matematika Kayak gitu Kita Lebih unggul Gitu Dibanding yang lain Bener banget Aku kerasa banget sih Kayak Ada beberapa Temen aku Yang dari negara lain Merasa Kesusahan Gitu Dan Kayak Aku merasa Oh ini Ini Kayak gini Kayak gini Dan Ternyata Mungkin semua Yang Itu Yang studien koleg pun Merasakan gitu Kalau dari Indonesia Memang Kita lebih unggul Gitu Dalam Matematika Bener sih Karena yang aku Merasain sih Di Indonesia tuh Kita belajar materinya Kayak banyak gitu loh Kayak Ini 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 Kita belajarin semua Tapi kita tuh Nggak membelajarin Secara mendalam Gitu Itu sih Kalau menurutku yang bedanya Ngomong-ngomong Tentang masalah Di studien koleg Boleh dong Cerita Kayaknya Dulu pas Studien koleg Di KL Itu Strugglenya apa aja Wah ini 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 parah banget sih Ini struggle-nya Gila banget Jadi Kebetulan Waktu Pertama kali Datang ke Jerman Itu kan Aku Nunggu visa tuh Udah lima bulan gitu kan Nunggu visa lima bulan Jadi kebetulan Itu udah Nggak pernah gitu Nggak pernah ngomong Pake bahasa Jerman lagi Oke Akhirnya Waktu sampe di Jerman tuh Udah kagok gitu Udah kagok Ditambah lagi dengan Logat orang Jerman tuh Beda kan Jadi kayak logatnya cepat Jadi pas ngomong tuh Bener-bener Nggak paham Nah udah tuh Waktu masuk Aku pun Berangkat tuh telat Jadi Studien koleg Udah mulai satu minggu Aku baru masuk Jadi aku telat satu minggu gitu Udah Udah telat satu minggu Aku di kelas tuh Kayak kelas presence gitu Kelas offline gitu Cuma satu minggu doang Bener-bener Masuk satu minggu Abis itu Online gara-gara corona Even online pun Online pun itu Kita bener-bener Cuma dikasih materi doang Bener-bener Karena mungkin Karena kagok gitu Karena mungkin Baru pertama kali online Dan masih belum ada Platform-platformnya Mendukung gitu Jadi kita bener-bener Semuanya full Itu cuma dikasih doang Dan kita nggak diajarin Sama sekali Nggak dikasih Itu susah banget Ada sih Ada pelajaran Kayak matematika gitu Kita dikasih video Tapi sisanya mah Kita harus belajar sendiri gitu Gimana Maksudnya aku juga Sendiri udah lama gitu kan Nggak belajar bahasa Jerman Jadi kayak Aduh susah banget Susah banget buat ngikutinnya Itu sih masalah Masalah pertama tuh Terus yang kedua Lingkungan Kebetulan waktu aku sampai ke Jerman Aku kan Satu lingkungan lagi tuh Jadi Kebetulan dari agenku Itu banyak Semuanya tuh rata-rata Masuk Di Student Collective Slaughter Jadi kita kayak Satu lingkungan lagi kan Dan kita kebetulan Tinggalnya tuh Berdekatan Jadi kayak Bener-bener masih suasana Suasana di Indonesia aja gitu Kauannya pengen nongkrong Jadi tiap hari kayak Kita kumpul-kumpul Kumpul-kumpul Gitu Itu sih Susahnya gitu sih Oke 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 Nah menarik juga sih Kalau misal yang pertama ini ya Kayak Itu kan kayak Agak Apa sih Perpindahan Yang dari Awalnya itu Offline Ke online gitu Jadi kayak mungkin Aku pun jujur Sekarang ya Kalau dengan Keadaan sekarang Kan aku kan Offline nih Dan kayak ngerasa Enak banget gitu Kalau offline gitu Kita bener-bener Dijelasin secara detail Dan kita interaksi Sama guru langsung Dan ada Hari dimana Dimana Minggu lalu Beberapa minggu kebelakang Itu tuh Mengharuskan dalam Satu minggu itu Online unteri Gitu Jadi Pas kita Online unteri Pun kayak Agak Kagok aja gitu Rasanya kayak Kaltural shock aja Ini gimana Kayak gak pernah Gitu Filtnya kayak Gak feel kelas gitu loh Betul Betul Jadi bawahnya pengen Males-malesan gak sih Bener-bener Dan Disamping itu pula Kan ya Kayak Yang namanya Oke Fine Kita dikasih materi nih PDF Ini ini Ataupun Kita dikasih video gitu Tapi Dengan Adanya hal tersebut Pun kita butuh gak sih Kayak istilahnya Penjelasan dari gurunya Langsung Bener sih Kalau menurutku butuh banget Apalagi waktu itu Aku inget banget tuh Bahasa Deutsch kan Deutsch tuh Kita tuh waktu Diajar langsung Kita waktu Ada Ada kelas online lah At least Itu kita tuh dikasih Tips-tips gitu loh Which is Tips-tips itu tuh Gak bisa kita dapat Dari Materi-materi yang dikasih Gitu Bener-bener Dan terus kayak Kayak Kedua tadi kan Ya kayak tentang Mungkin Lingkungan pertemanan gitu Mungkin Ya memang Sebagaimana Layaknya Homo sapien ya Yang pengennya Berkumpul terus Kayak gitu ya Mungkin ketika Kita disini Jauh dari Indonesia pun Kadang kita pengennya Ngumpul yang Beren sama Indonesia gitu Dan tentang hal ini sih Antara Ada Fort Thailand Dan Nah Thailand Juga ya Kalau misal Kita senantiasa Ngumpul Bareng sama Yang teman-teman Indonesia gitu Soalnya Aku pun jujur Ngerasa sendiri ya Aku Di Koburg gitu Yang mana Disini tuh orang Indonesianya gak Sebanyak Ada di Berlin Ataupun di Munchen gitu Atau di Hamburg gitu Jadi Kayak ngerasa Disini tuh ya Aku Aku sekelas tuh Orang Indo sendirian Yang mana disitu ya Aku Aku harus membaur Sama mereka Membaur dengan Kegudayaannya mereka Dengan mungkin Ya Otomatis kayak Ini 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 pikiran Dan ini Apa sih Mulut tuh ya Yaudah Jadi aku ngomongnya Bahasa Jerman terus Gitu loh Jadi mau gak mau juga ya Mau gak mau Gitu Akhirnya gitu Soalnya Mungkin kalau misal Ada temen Dalam sekelas itu Sama-sama Indonesia Kita bisa nanya gitu Tapi ya Mau gimana lagi Kita Kalau misal ada apa-apa Harus nanya Pakai bahasa Jerman Gitu Dan aku rasa itu Amat sangat Membantu banget gitu Tapi Yang perlu digarisbawahi Kita pun ya Gak boleh lah Kita menyetuskan Ya istilahnya Silaturahmi gitu Dengan Sesama Temen yang Indonesia Yang manapun Dengan adanya Pertemanan tersebut Kan kita bisa Saling sharing Saling bantu Sama-sama lain Atau juga Ada kan ya Otomatis kayak KA kelas Atau punya Udah kuliah disini Gitu Jadi kita bisa Saling Nanya-nanya Kalau misal kita Bingung Kayak gitu Soalnya kan Kadang kita Mau nanya Sama temen asing Kayaknya Mereka juga Agak Acum Tak acum Gak sih Untuk Hali Bener Bener Itu bener Apalagi Kalau misalnya Kita tuh Gak punya value Yang Maksudnya Kalau mereka Kebanyakan Mau berteman Sama kita Kalau misalnya Kita punya sesuatu Dari dalam Sebelum kita Jadi misalnya Kita bisa ini Makanya mereka Mau temenan Nama kita Kalau kita Gak bisa apa-apa Wah Susah banget Susah banget Dua temenan Maka dari itu Ya Memang Gimana ya Ya oke lah Simbiosis Mutualisme Tapi Kayak gimana gitu Otomatis kita pun Ya harus Dalam tanah kutip Meng-upgrade Diri kita ya Istilahnya Kalau misalnya Kita Mau berteman Dengan dia Dan kita Mau saling Menguntungkan Satu sama lain Kita pun juga Harus Upgrade diri kita Bener banget Terus mungkin Ada gak sih Kayak mungkin Titik terendah Gitu Di STK Mungkin Padahal Kayak Susah banget Kayak gini Kayak gini Atau gimana Gitu Cerita Halo Titik terendah Pas STK Sebenarnya Waktu itu Waktu Kan Aku Karena online Aku kebetulan Lulusnya Jadi 2 semester Jadi aku Wither Holland Sebenarnya itu sih Waktu di titik Wither Holland Kayak kan Ibarat kata Wither Holland Tuh Gak naik kelas Kayak kita Tuh gak naik kelas Sedangkan Kita tuh Kebiasaan Dimana Selalu naik kelas Gitu loh Di Indonesia kan Naik kelas Waktu kita gak naik kelas Rasanya kayak Wah gila sih Kayak bener-bener Kacau aja gitu Mulai dari situ sih Tapi Dari titik terendah itu Maksudnya Jadinya Aku belajar Kayak Ternyata Kita hidup juga Gak bisa selalu Di atas gitu loh Kita juga harus Ngerasain Kadang tuh Di bawah gitu Dan dari situ Harusnya kita Kita Berusaha untuk bangkit Jangan mau menyerah gitu Bener-bener Bener-bener Dan Kayak mungkin Karena kita udah terbiasa Gak pernah Gak naik kelas Terus kayak ngerasa Itu air banget gak sih Kayak ngerasanya gitu Iya sih Bener sih Itu bener banget sih Terus apalagi Selalu ditanyakan Yang aku inget tuh Orang Indo tuh Selalu nanya Eh kalian udah Kuliah semester berapa disana Kalian kuliah semester berapa Selalu nanya gitu Temen-temen Betul Karena kita jawabnya kayak Masih penyetaraan Kan Kayak gimana nih Iya Tapi Tapi ya Gimana ya Kalau misal kita mau Jelasin Secara detailnya pun Ya memang Kita gak bisa Komper gak sih Dengan Yang ada Di Indonesia gitu Dan Kalau kata dosen aku pun Dia bilang gitu Bahwa yang namanya Wider itu Gak jelek banget Kok Soalnya pun ya Dengan adanya Wider pun Kalian Otomatis Kematangan materi Kalian pun Makal semakin kuat Dan juga Kalian bisa lebih siap Gitu Buat Uni nanti gitu Cuman mungkin karena Mindset kita itu Selalu pengen lulus Selalu pengen naik kelas Jadi mungkin Memang agak Terbebani Banget gitu Itu Poin yang bagus banget Bener Itu juga iya Kadang kita Kayak Mikirnya Wider itu jelek Wider itu jelek Padahal sebenarnya gak juga Sebenarnya itu Dengan Wider juga Kita bisa lebih mateng Gitu juga Bener banget Betul Dan juga Kayak Makanya aku pun sekarang ya Sekarang itu kan Kalau misal aku Ini kan lagi semester pertama nih Dan kalau misal Dari studian kolega aku tuh Kalau misal kita mau lanjut Ke semester kedua Dalam tanah aku Tapi kita lulus semester satu Kita tuh nilainya ya Gak boleh Lebih dari Tiga itu ada Nilai lima gitu Ataupun Ada nilai enam Dua Itu udah Pasti harus Dikeluarkan gitu loh Jadi kayak Ngerasa bener-bener Ya ampun ini Bayangan tuh Kayak bener-bener Keluarkan tuh di DO ya maksudnya Iya di DO gitu Jadi Pilihannya Pilihannya tuh ya Antara Apa sih namanya Antara ngulang Atau di DO gitu Kalau misal nilainya itu Masih memungkinkan Buat Wither Buat ngulang Semester satu lagi Ya Ya ngulang Tapi kalau misal nilainya Gak memungkinkan Ya udah di DO gitu Jadi kalau misal Mau Mau Stek lagi disini Ya ikut ANP lagi Dan lain-lain lagi Jadi Wow Jadi kayak Amat sangat Rizkan banget sih Makanya Jujur aku pun Agak Udah lama juga ya Nggak upload video YouTube lagi ya Karena memang Ini lagi Fasenya Amat sangat Krusial gitu sih Bener sih Dan Kita bener-bener Kalau misalnya Ujian disini juga Bener-bener Nggak bisa SKS Nggak sih Betul Mumpersiapkan Dengan matang Bener-bener Dan Kalau SKS udah Wah Enggak Nggak ngerti lagi sih Kalau kayak gitu Bahkan ya Kadang kita yang Udah Ngesiapin Ya mungkin Ya Dua hari sebelum Ujian Ataupun Apa Itu pun Kadang kita Kita masih Agak Trouble Trouble gitu Agak bermasalah Dengan hal tersebut Apalagi yang SKS gitu Memang Nggak Nggak bisa sih Itu nggak berlaku Disini Bener banget sih Bener banget Apalagi aku inget banget Dulu tuh Waktu di KL tuh Waktu pelajaran Bahasa Jerman Aku kayak Udah dari Aku Ngikut kelas terus Kayak udah rajin Terus abis itu Satu bulan sebelumnya juga Bener-bener belajar Rutin-rutin Tapi sama aja Pas ujian tuh Tetep susah banget Gitu rasanya Bener Oke Oke Terus gini nih Sekarang kan Udah lulus nih Kayaknya tuh Dalam Dalam Pandangan dirimu sendiri nih Faktor apa aja nih Yang Rasanya tuh Bikin aku tuh Lulus dari Studian kolek KL ini Sebenernya Kalau menurutku Konsisten dalam Belajarnya sih ya Aku dulu tuh Waktu Ini waktu Nggak lulus Waktu dari titik Kayak Aduh Gue nggak naik kelas nih Gitu loh Kayak ngerasa gitu Makanya Mulai dari Sejak itu Bener-bener Belajar Rutin Ikuti materi Terus Jangan sampai Ketinggalan lah Jangan sampai Ketinggalan Terus kalau misalnya Kelas tuh Kalau saran dari Gue sendiri sih Mending masuk aja Kadang tuh Meskipun kita Nggak ngerti Tapi at least kita Tahu gitu loh Kayak Oh kita udah belajar Sampai sini nih Gitu Jadi ininya kalian Harus tetap konsisten Dalam belajar lah Kalau disini tuh Wajib banget Ada fakta Yang mengerikan juga ya Kalau misalnya Kita itu Mulang Dalam tanda Covid selama Dua Dua kali Kalau nggak salah ya Itu ada kemungkinan Dideportasi loh Teman-teman Bener Jadi Disini tuh Kita STK tuh Maksimal Dua kali FSP Sama Dua tahun Jadi kalau misalnya Kalian udah dua tahun Terus belum lulus Kemungkinannya bisa dipulangin Apa Dua kali FSP Nah makanya Gimana Gimana Ngeri Gitu Jadi Makanya Ada Ya salah satu Mungkin tentorku juga ya Disini gitu Yang udah Lulus gitu Dan dia pun bilang Sama aku gitu Waktunya kamu tuh Yang penting Ini STK Kamu lulusin aja dulu Nanti Kalau misalnya Kamu udah di Uni Itu dalam tanda Kutip ya Kamu Lebih Aman dalam Open House Titel gitu Itu bener banget Itu bener banget Lebih aman lah At least Kalau udah Uni tuh Lebih aman lah STK tuh rawan banget Apalagi gak lulus ya Aduh Itu Makanya Ngeri banget gitu Makanya Kamu tuh Jangan sampai Ya macem-macem lah Gitu Di STK gitu Udah Berangkat Waktunya berangkat Ya berangkat Kalau misalnya Mau ulangan ya Belajar Bener-bener Mau klausur Ya usaha Bener-bener Maksimal gitu Jadi ya Soalnya ini memang Bener-bener Waktu yang krusial Dan banyak ya Yang gak Lulus Dua kali FSP Ini yang akhirnya Dideportasi gitu Dan itu rasanya Kayak Gimana ya Udah Udah memutuskan Untuk mau kuliah Ke Jerman Dalam tanda kutip Ada gap year Di antara teman-teman Dan Ya kayak Agak Agak Sakit aja gak sih Kalau misalnya Naudu Bilaimindalik Ya ada Hal yang Tidak diinginkan Seperti itu Gitu Gimana Tanggung jawabnya Kita gitu loh Ya walaupun Mungkin orang-orang Terdekat kita ya Mungkin Support kita Tapi dalam tanda kutip Kita gak malu Gitu gak sih Bener banget Bener banget Makanya kalau STK ya Bener-bener harus Belajar aja Meskipun ya Meskipun Sebenarnya Ada cara gitu loh Ada cara Kalau misalnya kita tuh Gak lulus dua kali Atau mungkin udah dua tahun Di sini Ada caranya Biar kita tuh Tetap bisa dapat visa Gitu Sebenarnya ada caranya Tapi Ya jangan sampai gitu Jangan sampai Jangan sampai Nah iya Bener banget nih Dan Mungkin Ada Kayak Pesan-pesan Tersendiri gitu Gak buat Teman-teman nih Misalnya yang mau Ngambil Apa sih Studian poleknya Di KL nih Kan Orang-orang Banyak yang Tertarik nih Ini cuma Tiga bulan nih Kan kadang kan Tanda kutip Agen-agen Pendidikan kan ya Kayak gimana gitu Janji surganya gitu Ceritain dong Maksudnya Apa gitu Pesan-pesannya Menurutku Intinya Kalau Buat kalian Mungkin yang mau Masuk Studian koleg Kaiserslautern Intinya jangan terlena gitu loh Jangan terlena Karena Mungkin lulusnya cepet Mungkin Lebih cepet dari Studian koleg yang lain Jadi kalian tuh Tetap belajar gitu loh Tetap Belajar 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 Dan belajar Karena menurutku Lulus cepet tuh juga Tidak menentukan Kalian tuh Bakal Sukses ke depannya gitu Oke Perjuangan masih panjang Guas Ini baru Masih panjang Oke oke Mungkin ada Sedikit Closing statement nih Dari Materi kali ini Intinya Buat kalian nih Buat kalian-kalian Semuanya Yang mau masuk KL Semoga berhasil Dan juga Jangan sampai Wither lah Maksudnya Jadiin pengalaman-pengalaman Gue Pengalaman gue Ngulang itu Jangan Jadiin sebagai contoh Gitu loh Jadi kalian tuh Jangan kayak gitu Gitu sih menurutku Oke oke Thank you banget nih Udah Berbagi Kisah-kisahnya nih Di studian kolek ini Jadi Buat teman-teman Semua yang mau Ngambil studian kolek Di kali ini Harapannya Kalian lebih ngerti Dan lebih siap Untuk Segala Ya Apa yang akan Kalian hadapi disini Oke Thanks banget Cuy Untuk Makasih juga ya Undang-undang ya Oke oke Santai-santai Jadi buat teman-teman Yang mungkin Membutuhkan informasi Tentang studian kolek Di Jerman Ataupun tentang perkuliahan Di Jerman Kalian bisa langsung Subscribe channel ini Atau teman-teman Kalian yang butuh Informasi akan ini Kalian bisa share Ke teman-teman kalian Oke Terima kasih semuanya Ich bedanku mich Bei innen For ihrer aufmerksamkeit Bis dann Auf Wiedersehen Tschüss Tschüss Selamat menikmati